Seri Cristiano Ronaldo mesti terlalu besar, tapi mesti terlalu besar juga saat ini merasakan. Kamu tidak bisa keluar dari Turin, karena saat kamu lakukan, ada 1.000 orang. Manajemen Manchester United sebar kebohongan untuk hancurkan Cristiano Ronaldo, jurnalis asal Inggris kecam tindakan setan merah. Pers Morgan, blak-blakat, membahas soal situasi megabintang asal Portugal tersebut di Old Trafford. Kolumnis surat kabar The Sun, Pers Morgan, telah memberikan tanggapan mengejutkan soal apa yang dihadapi oleh Ronaldo di Manchester United. Musim ini setelah penunjukkan Eric Ten Hag sebagai manajer setan merah megabintang asal Portugal tersebut, sangat minim mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan ia tidak masuk ke dalam squad saat menghadapi Chelsea akhir pekan lalu, menyusul tindakannya, meninggalkan pertandingan lebih dulu saat setan merah menang 2-0 atas Tottenham di laga sebelumnya. Menurut Morgan, United bahkan telah menyebarkan kebohongan untuk menghancurkan Ronaldo di saat sang penyerang sedang mencari jalan keluar dari klub. Dalam kolomnya di Sunsport, Morgan mengklaim Ronaldo tidak akan pernah bermain untuk setan merah lagi karena sudah tidak ada lagi orang yang berada di pihaknya. Cristiano tidak memiliki sekutu lagi di klub dan tidak akan pernah bisa bermain dengan seragam United lagi, tulis Morgan di The Sun. Dia juga mengungkapkan bahwa setan merah telah mengizinkan Ronaldo untuk angkat kaki dari Old Trafford selama bursa transfer Januari mendatang. Meskipun tidak ada tawaran untuk pemain berusia 37 tahun tersebut, lebih banyak kebohongan yang diungkapkan oleh manajemen United untuk merusaknya, tulis Morgan dalam media sosialnya. Ronaldo menerima tawaran 130 juta ponsterling untuk bermain selama satu musim di Arab Saudi. Tetapi menolaknya, Eric Ten Hag mencoba menceramai Ronaldo tentang standar dan nilai ketika dia sengaja mempermalukannya. Sungguh konyol. Yang satu adalah pesepak bola terhebat sepanjang masa dan juara di empat negara. Yang satu lagi adalah pemain sampah dan sebagai pelatih baru saja memenangkan pertarungan di luar Belanda. Saya pikir rasa tidak hormat terhadap Ronaldo dari manajernya dan banyak penggemar United setelah semua yang dia lakukan untuk klubnya, paling tidak musim lalu, sangat memalukan. Itu pendapat saya, tutupnya. Fabrizio Romano sebut Manchester United tertarik pada back timnas Belanda ini. Ya, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terkait perburuan back kanan baru Manchester United. Ia menyebut bahwa Manchester United tertarik untuk mendatangkan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Manchester United memang diketahui sedang berburu back kanan baru. Mereka mencari sosok yang bisa jadi pesaing Diogo Dalot di sisi kanan lini pertahanan mereka. Menurut laporan Romano, Manchester United mulai tertarik merekrut Frimpong setelah melihat sang back di klubnya. Ia baru memasuki musim keduanya bersama Dai Wexel, namun ia sangat produktif menciptakan gol dan asis bagi raksasa Jerman itu. Eric Ten Hag dilaporkan terkesan dengan performa apik sang back, jadi ia tertarik untuk memboyongnya ke Inggris. Romano menyebut bahwa Manchester United benar-benar serius untuk mengamankan jasa Frimpong di tahun depan. Mereka mengirim pemandu bakat mereka ke Jerman untuk mengamati aksi Frimpong, namun sejauh ini belum ada pergerakan dari setan merah untuk menawar sang back. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!